Beda dengan Maya Estianti Ahmad Dhani malah belain Fuji ketimbang Tissa Biani usai menyinggung Fuji Utami alias Fuji Aura Maghrib hingga panen hujatan. Seperti yang kita ketahui baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji. Kekasih Duljailani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissa Biani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap. Namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tissa mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tissa Biani. Terakhir, Tissa Biani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tissa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on camp, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu Fuji berhasil menjebloskan Batara Ageng Sang Mantan Manahar ke dalam tahanan. Pemilik nama lengkap Fujianti Utami Putri itu mempolisikan Batara atas kasus penggelapan dana sebanyak RP1, 3 miliar. Awalnya, Fuji membuat laporan pada September 2023 lalu. Ia menjerat Batara dengan menggunakan pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan atau pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Awalnya, Fuji membuat laporan pada September 2023 lalu. Ia menjerat Batara dengan menggunakan pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan atau pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Sebelum ada kasus ini, Batara dan Fuji Terima kasih. Terima kasih.